Banten adalah provinsi yang berbatasan dengan pulau Sumatra. Banyak warga Banten yang berantau dan mencari nafkah di Sumatra terutama di daerah Lampung. Umumnya mereka memiliki tambak udang dan ikan yang jika kebetulan beruntung terkadang hasil panennya sangat menjiurkan. Begitu pula sebaliknya banyak juga warga Lampung yang mencari peruntungan di tanah Banten. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang pertarungan berdarah antara mantan preman ternama di Banten dengan sekumpulan berandal di daerah Lampung. Silahkan duduk dan simak kisahnya. Malam itu nampak seorang lelaki berbadan pendek dan kekar yang bernama Burhan sedang berjalan tergesa-gesa. Dia sesekali menengok ke belakang meyakinkan kalau tidak ada orang yang mengikutinya. Perlu diketahui Burhan ini adalah seorang preman yang dulunya terkenal ganas di kampung halamannya yang berada di pesisir utara Banten. Tubuhnya memang kecil tapi dia kekar meski kulitnya agak gelap. Burhan sangat disegani oleh kawan-kawan dan masyarakatnya. Dia kerap memalak para pemilik tambak di sekitar tempat tinggalnya jika pemilik tambak menolak Burhan tidak segan-segan menghajarnya. Malam itu Burhan terus melangkahkan kakinya dengan penuh keberanian. Sesekali dia berhenti untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan di sana. Setelah itu dia melanjutkan langkahnya melewati lorong sepi bekas terminal yang terbengkalai di kota Serang. Rupanya dia menemui pemuda bernama Son Haji yang tak lain adalah mantan pacar Sarnah istrinya. Burhan langsung mendekati Son Haji. Dia pun bertanya apa maksud Son Haji meminta datang ke tempat tersebut. Burhan mengancam agar Son Haji tidak lagi mendekati istrinya karena Sarnah sudah jelas menjadi istri sah Burhan. Rupanya Son Haji yang juga sahabat Burhan berniat baik dia tahu Burhan butuh uang untuk biaya persiapan menyambut sang buah hati kelak. Makanya Son Haji meminta Burhan datang karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan Burhan. Awalnya Burhan menolak pekerjaan dari Son Haji karena dia sudah memutuskan meninggalkan dunia hitam. Tapi rupanya Son Haji hanya meminta Burhan untuk menjaga tambak ikan dan udang di Lampung dengan bayaran menggunakan sistem bagi hasil. Son Haji mengaku tidak bisa ke Lampung karena harus mengurus usaha lainnya di Jakarta. Singkat cerita Burhan pun menerima tawaran Son Haji. Awalnya sang istri ragu tapi melihat Burhan yang kesulitan mencari kerja karena terlanjur disebut preman akhirnya dia pun setuju. Mulailah Burhan bekerja di M.Pang Son Haji di Lampung. Ia ditemani seorang lelaki setengah tua bernama Mangkanca. Siang malam Burhan dan Mangkanca bahu-membahu merawat tambak. Benih-benih ikan yang ditabur pun perlahan tumbuh besar. Kondisinya sehat dan diakini bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah. Itu artinya Burhan akan mengantongi uang jutaan rupiah dari hasil bagi panen. Sungguh bahagia rasanya bagi Burhan karena dia akhirnya bisa menyenangkan istri tercinta dan memberikan uang halal. Selama menunggu panen Burhan sesekali pulang ke Banten untuk melepas kangen dengan istrinya. Tambak pun dijaga oleh Mangkanca sendirian. Hingga tibalah hari itu. Mangkanca mengatakan sudah saatnya ikan dan udang dipanen lusa nanti. Burhan pun bersiap kembali ke Lampung dengan perasaan gembira. Maklum selain cerih payahnya akan dipanen, istrinya pun kini sudah hamil. Burhan segera memasukkan baju-bajunya ke dalam tas jinjing. Sementara Sarnah ikut membantu memasukkan beras di dalam kardus untuk bekal suaminya selama di Lampung. Burhan lalu menuju motor King Cobra Tua yang sedang dipanaskan. Ia mengikat barang-barangnya di bagian jok belakang motor. Sarnah segera mencium tangan Burhan dan memintanya berhati-hati sebelum berangkat. Setelah memberikan uang bekal di rumah, Burhan pun berangkat menjemput rezeki yang jauh lebih besar jika panen benar-benar melimpah. Singkat cerita, tibalah Burhan di kapal laut yang menuju pelabuhan Bakahweni. Burhan sesekali berjalan di jalan di tepi kapal. Dia ingin melihat laut karena jenuh menunggu kapal bersandar di pelabuhan Lampung. Burhan di sana membayangkan hasil panen tambak yang juga melimpah. Beberapa saat lamanya, Burhan berdiri di tepian kapal memandangi laut dan juga pengudungan. Dia masih membayangkan sebentar lagi dia akan mendapatkan uang. Itu artinya dia bisa membeli ini itu untuk keperluan istrinya melahirkan. Burhan benar-benar sudah tidak sabar ingin menjadi seorang ayah. Dia tak tahan ingin bertemu dengan anaknya yang konon berkelamin laki-laki. Udara di tengah laut mulai dingin, Burhan pun mengambil rokok dan menyalakannya. Baru beberapa kali hisap, dia melihat seorang anak kecil laki-laki yang sedang dipalak preman. Awalnya Burhan diam saja dan tak mau ikut campur. Namun saat melihat si bocah ditampar oleh preman tersebut, jiwa berandal Burhan pun bergejolak. Apalagi dia membayangkan kalau itu terjadi pada anaknya nanti. Alah hasil Burhan mendekat dan menolong anak kecil yang bernama Oman itu. Para preman tidak suka, Burhan ikut campur urusan mereka dengan Oman. Alah hasil duel pun tak terhindarkan. Mereka berkelahi satu lawan tiga di atas kapal. Meski Burhan bertubuh lebih pendek dari para preman tersebut, Burhan tetap bisa melawan mereka. Bahkan satu persatu roboh dihantam tiju Burhan. Sebagian ada yang tercengkang ke laut, preman lain pun langsung ketakutan. Mereka lari setelah mengancam makan menghabisi Burhan di hari nanti. Oman berterima kasih dan meminta Burhan waspada. Asalnya preman itu bagian dari jaringan preman Lampung yang sangat terkenal ganas. Burhan hanya senyum. Dia bilang dia tidak takut karena dia juga mantan preman Banten. Singkat cerita kemudian Burhan sudah tiba di tambak yang ia jaga. Betapa kagetnya dia saat melihat gubuk di tengah hamparan petak-petak tambak miliknya sudah porak-poranda. Mangkanca yang diminta menjaga selama Burhan pulang. Nampak babak belur dan meringkuk di pojokan sambil merintih kesakitan. Rupanya tadi malam para preman datang dan memanen paksa empang yang menjadi tanggung jawab Burhan. Udang dan bandeng semua habis dirampok oleh mereka. Burhan benar-benar murka. Harapannya memiliki uang untuk persiapan istrinya melahirkan kini hilang seketika. Tanpa menunggu lama lagi Burhan langsung mencari siapa preman yang sudah berani menguras hasil jerih payah keringatnya. Dan bertemulah Burhan dengan salah satu preman Lampung yang sedang santai di warung kopi. Tanpa menunggu aba-aba Burhan langsung menyeret orang tersebut keluar dan menghacarnya habis-habisan di tepi jalan. Burhan sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Baginya ini bukan lagi soal udang dan bandeng yang dirampok tetapi penghinaan kepada dirinya sebagai orang Banten. Ini benar-benar masalah harga diri. Alhasil preman Lampung itu segera kabur dan memberitahu teman-temannya. Burhan pun semakin diburu karena ternyata salah satu dari mereka adalah preman yang dilempar Burhan ke laut saat mereka berkelahi di atas kapal kemarin. Hari lain saat Burhan sedang membetulkan bubuk empangnya mendadak banyak preman berdatangan. Mereka dipimpin oleh jam hari yang berabut gondrong dan bertubuh tinggi besar. Mangkanca yang baru sembuh memilih untuk kabur karena trauma dengan perlakuan mereka yang membuatnya babak belur. Burhan lalu turun dari atap asbes bubuknya lalu mengambil golok panjang yang diselipkan di dinding bilik anyaman bambu. Saat itu Burhan hanya memakai celana pendek sebatas lutut. Badannya yang tak memakai baju penuh dengan keringat, otot-otot Burhan nampak berkilat, dia pun siap berduel. Tak berapa lama kemudian Burhan langsung dikepung para preman. Terjadilah baku hantam yang sangat mengerikan. Golok beradu golok, tangan saling memukul dan menangkis. Pertarungan terjadi begitu sengit, membuat Mangkaca gemetar dan mencari perlindungan. Kubuk yang baru saja dibetulkan kembali hancur berantakan. Tak lama kemudian Burhan mulai menguasai pertarungan karena satu persatu preman itu terkapar di tanah tak tersisa lagi. Jam hari yang melihat anak buahnya terkapar mengerang kesakitan karena luka bacokan Burhan langsung ikut maju dan berduel dengan Burhan. Rupanya jam hari bukan sosok biasa. Buktinya dia berhasil membuat Burhan terjengkang. Bahkan goloknya berhasil mengkores pinggang Burhan. Burhan pun mengerang kesakitan tapi dia kembali bangkit dan melawan. Duel pun terus terjadi, Burhan dan Jam hari sudah sama-sama lelah dengan luka parah di badan mereka masing-masing. Hingga satu kesempatan Burhan berhasil menghantamkan goloknya di dua kaki Jam hari. Meski dua kakinya tidak putus, Jam hari amruk dan tak bisa lagi melakukan serangan. Jam hari benar-benar pasrah. Dia sudah mengangkat dua tangannya dan mohon minta maaf kepada Burhan. Tapi Burhan sudah benar-benar dirasuki iblis. Saat Burhan yang sudah murka bersiap menebas ubun-ubun Jam hari, polisi pun datang dan menangkap keduanya. Alhasil Burhan ditahan di Lampung setelah diadili. Menurut pengakuan Jam hari, dia hanya disuruh seseorang bernama Son Haji yang tak lain dari Banten. Burhan sangat terkejut karena Son Haji ya tentu saja pemilik tambang. Bahkan Son Haji tak lain adalah sahabat Burhan. Rupanya saat udang dan bandeng ditambaknya sehat dan gemuk, Son Haji sengaja menyewa preman Lampung agar hasil panennya yang melimpah tidak dibagi dua dengan Burhan. Burhan pun menyesali keputusannya menghajar preman hingga dia akhirnya ditahan. Ternyata musuh sebenarnya adalah tawa nafsu dirinya sendiri. Hilang sudah mimpi Burhan untuk bisa menggendong anak laki-lakinya yang akan lahir. Burhan menangis di dalam penjara karena dia gagal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan bapak yang baik. Bahkan Konon, Son Haji menemui Sarnah dan membujuk agar Sarnah meminta cerai kepada Burhan. Burhan pun pasrah saat mertuanya ikut campur, mereka meminta surat cerai dari Burhan untuk Sarnah. Burhan menyesal karena telah masuk ke dalam perangkap keji Son Haji yang ternyata menjebak Burhan dan masih ingin memiliki Sarnah istrinya. Jadi berkacalah dari kisah Burhan ini. Pada akhirnya musuh terbesar manusia bukanlah preman tetapi hawa nafsu di dalam dirinya sendiri. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.